Bahwa terkait tinggi rendahnya stratma tututan yang kami ajukan di depan persidangan terhadap terdakwa Richard Elisar Budiang Lumiu telah ditentukan berdasarkan parameter penentuan yang sudah jelas sebagaimana yang diatur dalam standar operasional prosedur penanganan perkara tindak pidana umum yang berlaku dan berdasarkan peran terdakwa Richard Elisar Budiang Lumiu dalam perbuatan pidana Sebagaimana yang kami dakwakan terhadap terdakwa Richard Elisar Budiang Lumiu tanpa tendensi apapun yang melatar belakangi hal tersebut Dan kami berpendapat tinggi rendahnya tuntutan yang kami ajukan kepada majelis hakim terhadap terdakwa Richard Elisar Budiang Lumiu sudah memenuhi asas kepastian hukum dan rasa keadilan Bahwa selain itu tim penuntut umum mempertimbangkan peran terdakwa Richard Elisar Budiang Lumiu sebagai eksekutor atau pelaku yang melakukan perbuatan penembakan Kepada korban Novriansa Yosua Utabarat sebanyak 3-4 kali sehingga berdasarkan hal tersebut Kami tim penuntut umum menuntut terdakwa Richard Elisar Budiang Lumiu selama 12 tahun penjara Tuntutan tersebut kami ajukan dengan mempertimbangkan kejujuran dalam memberikan keterangan dari terdakwa Richard Elisar Budiang Lumiu Yang telah membuka kotak Pandora sehingga terungkapnya kasus pembunuhan terhadap korban Novriansa Yosua Utabarat Bahwa tim penuntut umum juga telah mempertimbangkan rekomendasi dari Lembaga Perlindungan Saksi Korban LPSK Poin 3 rekomendasi LPSK tersebut dimaksud sebagaimana syarat ketentuan dalam perundang-undangan khususnya dalam Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 13 tahun 2006 Tentang perlindungan saksi dan korban Yaitu A. Tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat 2 Undang-Undang RI No. 31 tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban B. Sifat pentingnya keterangan yang diberikan oleh saksi pelaku dalam mengungkap suatu tindak pidana E. Bukan sebagai pelaku utama dalam tindak pidana yang diungkapkan Dan D. Adanya ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan terjadinya ancaman tekanan fisik atau fisik terhadap saksi pelaku atau keluarganya Juga tindak pidana tersebut diungkap menurut keadaan yang sebenarnya Bahwa tim penuntut umum juga sudah mempertimbangkan Sehubungan dengan penjelasan Pasal 10A Ayat 3 Huruf A Undang-Undang RI No. 31 tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 13 tahun 2006 Tentang perlindungan saksi dan korban Yang dimaksud dengan keringanan penjatuhan pidana Mencakup pidana percobaan Pidana bersarat khusus Atau penjatuhan pidana yang paling ringan diantara terdakwal lainnya Bahwa terkait dengan besar rangkaian peruncukan di atas Kami akan